cek mic 12 Oke sekarang gua mau bahas fungsi Reduce jadi fungsi Reduce ini sebenarnya fungsi menarik ya cuman enggak banyak orang yang tahu dan pakai karena itu fungsi lama jadi sekarang ditaruh di dalam modul nggak langsung aja cara pakai fungsi Reduce itu kita harus ambil dari fontool senamanya ini modul bawaan dari Python kita pakai Reduce jadi Reduce ini adalah fungsi yang punya tiga parameter gitu ada function sequence dan inisial sini kita bisa lihat ya eh pertama kita masukin fungsi kemudian sequence inisial nah dia tuh ngegabungin data yang ada di dalam iterable jadi misalnya Oke langsung aja ya kita bikin kayak gini misalnya gue punya data numbers 12345 Oke kemudian kita bikin fungsinya return a plus b Oke disini gue punya fungsinya sekarang kita udah punya fungsi tambah namanya kita masukin dulu tambah kemudian numbers nah ini dia bakal ngegabungin si numbers ini jadi satu bagian set kita jalanin 15 nah gimana cara kerjanya jadi dia tuh 1 tambah 2 sama dengan jadi A tambah B kan dimasukin sini A tambah B 1 tambah 2 sama dengan 3 3 3 ditaruh di A 3 yang tadi nih 3 ditambah 3 ditaruh di B jadi 3 tambah 3 sama dengan 6 6 ditaruh di A lagi 6 tambah 4 sama wih ngalingin wih 6 tambah 4 sama dengan 10 disini 10 ditaruh di A lagi 10 tambah 5 sama dengan 15 oke dia tuh kurang lebih kayak gini cara kerjanya jadi 1 tambah 2 kemudian tambah 3 kemudian tambah 4 kemudian tambah 5 jadi per satu-satu atau misalnya gini kita punya ini tuh itu sebenarnya bisa kita singkat jadi lambda A B titik 2 A tambah B nah ini tambah tuh bisa bikin pakai lambda gitu kita kita gunakan lambda dengan baik kemudian kita punya string nah sering ini A1 B2 C3 D4 E5 oke kita pakai strings nah disini kita kita bedain dari yang tadi kita pakai F fungsi di sini A strip B nah A strip B tutup set jalanin weh weh sorry ini ngapain dia ditutup di luar Oke set ini hapus dulu jalanin nah dia jadi A min B min A A1 min B2 min C3 dan seterusnya jadi dia tuh pertama A1 dia bikin A1 strip B2 ini jadi satu variabel nih A1 strip B2 kemudian A1 strip B2 digabung lagi dengan strip ini kan jadi A nih si A1 min B2 ini jadi A nih kemudian dia tambah lagi strip strip C3 masuk ke B setelah jadi ini C3 masuk ke B A1 B2 C3 D4 masuk lagi ke B jadi dia jalanin terus tuh di looping grid sama dia nah kemudian dia tuh punya parameter ketiga yaitu inisial nah apa itu inisial jadi inisial itu adalah data inisial atau variable inisial gitu keadal jadi dia bakal jadi awalan untuk setiap kali reduce ini dipanggil meskipun entah dengan alasan apa kalian punya string kosong gitu kemudian ya keadal ini yang bakal dipanggil pertama kali gitu jadi dia nih kayak placeholder lah gitu bakal kepake terus bakal dipanggil terus setiap kali awal si reduce di jalanin mungkin itu aja ya fungsi reduce untuk kali ini kalau kalian ada pertanyaan tulis di komen sekian dan terimakasih selamat menikmati